bismillah bismillah bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya welcome back again app andika putra perantau vlog motovlog iya kali ini bersama family bersama keluarga kita mau jalan jalan dulu ke pantai manggar ke pantai manggar nih mau lewat jalan pintas mau masuk ke jalan kilo delapan waduh mana ini kemana omimu bil omimu mana mana dia kita ditinggal ini sebenarnya ada jalan yang utama ya jalan kota sana cuma katanya istri sih itu terlalu jauh ini mau jalan pintas dan kebetulan saya juga belum pernah jujur belum belum pernah lewat sini jalan pintas tuh lewat mana ham lewat mana grand city kah eh mana omimu ini tinggal kita oh itu dia itu omimu nah ini dia kita ditinggal setting kamera tadi kenapa iya kita kan ikutin omimu di depan soalnya omimu yang tau jalan ya kalau cuaca hari ini sih kelihatannya berawan aja anginnya gak terlalu kencang tapi gak tau ini nanti kalau di pantai sana apakah apa itu apakah apakah jalannya cuacanya seperti disini atau berubah kan gak tau ya kalau dia sih berawan kalau anginnya kencang wah agak berabe nanti mau terbangkan drone jadi kita persiapan bawa peralatan untuk buat video sih gitu nanti kalau di pantai manggar cuti kemarin juga ke pantai manggar kalau kemarin kita pakai mobil rombongan kalau sekarang pakai motor aja pakai dua motor ya ini mau ke mana ini kilo delapan katanya informasinya sih di kilo delapan ini saya bawa tiga anggota ini plus barang bawaan bekal jadi persiapannya tadi tuh masak ikan masak batagur batagur ada gak ya tadi ya oh kayaknya gak ada sih bikin ini aja apa namanya bikin mertabak telur lagi sama ikan plus sayur-sayuran lah beli minum tadi aqua bawa nasi kasih masuk dalam dashboardnya motor yang saya pakai ini masuk semua sih sama bawa peralatan peralatan kamera plus bawa baju-baju ganti kalau misalkan mau mandi gitu jadi jalan ini tuh jalan menuju ke samarinda kalau mau diterusin ke sana ya saya juga belum pernah naik motor ke samarinda biasanya sih naik travel gitu naik bus dan juga naik-naik travel-travel mobil-mobil pribadi gitu lalu lintasnya sih gak terlalu macet berjalan lancar normal sih seperti biasa cuma saya gak tahu ini oh belok belok kanan belok kanan kita masuk ke wow STT nih gas Kompi Senapan Unifrider 600 modang masuk lewat sini ya wow baru juga aku lewat sini katanya jalannya sih astal begini ya mudah-mudahan bagus seperti disini ya jalannya kalau jalan kayak gini sih enak apakah orang-orang yang dari sana itu juga dari arah manggar kalau lewat kota sih ya lewatin yang kemarin ya jalan Jendral Sudirman Stalkuda nanti ke sana lewati BSB lumayan agak jauh memang tapi enaknya sih karena kota ya jalannya luas gitu cuma biasanya kalau hari-hari ahad atau hari minggu kayak gini itu macet apalagi kalau sore pantainya itu kan sore udah mulai rame ini jam-jam pulang biasanya ada juga yang pagi sudah rame cuma kita berangkatnya tadi memang rencana sih pagi cuma karena masih ngantuk anak-anak juga belum pada bangun belum nyiapin ini belum beberes yang ini aku juga belum beberes yang lain belum masak belum apalah itulah pokoknya nah sekarang agaknya baru bisa ada kesempatan di sore hari ya katanya sih jarak tempunya mungkin ada setengah jam ya setengah jam baru nyampe kalau jalannya mulus bagus ada kendala di jalan kalau lewat kotak sana itu bisa lebih setengah jam kalau aku sih sebenarnya bisa kurang dari setengah jam kalau naik motor cuma karena yang di depan ini adalah navigatornya jadi kita harus ngikutin ada yang ngantuk tidak ada yang ngantuk jangan ada yang ngantuk ya kita potong jalan asli ini disini perkampungan ya cuma lereng-lereng gitu ya rumahnya agak di atas-atas lereng gitu jarang yang tanah rata namanya juga Kalimantan ya tapi jaringannya bagus disini ya karena ada apa itu tower oh STT Migas disana ya sebelah kiri saya tuh STT Migas tuh balik papan wah depannya pas tower lagi jaringannya full ini bos-bos semua persiapan sih udah dilakukan isi bensin isi bensin sih gak full-full amat ya beli 20 ribu lah tadi cukup lah itu buat pulang pergi ya sambil menikmatin jalannya mumpung masih ada waktu tahun kemarin juga tahun kemarin waktu cuti kemarin itu ke pantai juga cuma pantainya pantai Lamaru waktu itu kan kita mau ke pantai Manggar tuh kepagian habis subuh udah berangkat karena kemarin kan nyawa mobil ya habis subuh udah berangkat kepagian baru cuacanya hujan deras iya hujannya iya waduh asli seharian di mobil tuh mutar-mutar mutar balik pokoknya sempatnya asar juga kan habis ke Manggar sudah depan apa itu apa itu ngantuk ke bil tapi ngantuk bil ngantuk kah sendalnya awas jatuh loh caput aja sendalnya nanti jatuh ha iya awas awas jatuh sendalnya ya kalau sendalnya jatuh nanti gimana nanti Umi marah lagi Umi kalau sendalnya jatuh lagi kalau ngantuk bilang ya jangan diam-diam ngomong 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 jangan diam tanas kah iya ini soalnya jalannya jauh nih kayaknya jauh nih pokoknya ngikutin aja Abi nih iya ngikutin Umi di depan itu tadi sampai mana tuh iya lamaru pertama kali masuk gak tau jalan jalan masuknya sih walaupun lewat google map tuh nyasar juga aduh bingung kita jadinya muter-muter di dalam gang itu akhirnya langkah terakhir nyanya ke rumah karena soalnya hari itu hujan deras emang jadi kita mau singgah tuh orang-orang juga pada sibuk kan kehujanan kan pada tutup juga warung-warung karena masih pagi banget sih jadi pas ada kesempatan langsung nanyain eh ternyata jalan masuknya tuh pas mesjid mesjid-mesjid Chinese gitu mesjid-mesjid kayak di Samarinda itu mesjid apa namanya aduh lupa aku mesjid Chinese gitu lah lupa aku namanya mesjid apa tuh selamat menikmati selamat menikmati